Set it and forget it. Hey guys, welcome back to my channel. Hari ini aku akan ngebahas tentang how to let it go when it comes to manifestation. Jadi, gimana caranya kita ngelupain sesuatu yang sudah kita set dan sudah kita inginkan. Artinya tuh apa sih kita disuruh lupain? Kemarin kita disuruh afirmasi, kita disuruh visualisasi, scripting, tapi kenapa kita disuruh lupain? Guys, di The Love Traction, hukum tarik-penarik ini, kuncinya adalah lupain. Kuncinya adalah kalian harus ikhlas, kalian harus hempaskan ke langit apapun itu. Ketika kalian sudah set, kalian sudah tulis, kalian sudah tahu apa yang kalian mau, kalian sudah afirmasi, kalian sudah berdoa, kalian harus lepasin ke langit, kalian harus percaya kalau semua itu sudah on the way ke hidup kalian. Jadi gini analoginya, kamu belanja online nih, misalnya Shopee deh, misal. Biasanya kan kamu order nih, terus kamu bayar, terus abis itu kamu santai-santai aja dong, karena kamu tahu kalau itu akan dikirim dan paling dua hari, tiga hari lagi itu bakal datang di rumah kamu, ya kan? Jadi yaudah lah, kamu sit back and relax aja, nanti juga dia bakal datang, ibaratnya gitu. Terus beneran datang, tapi lain cerita kalau kamu udah online shopping, tapi kamu ribet. Kamu nanya terus tuh ke sellernya, ke penjualnya, kamu message, kamu nelfon, kamu email. Mbak, ini mana ya? Kok sampai sekarang belum dikirim-kirim nih? Terus nanti sejam kemudian kamu message lagi kayak, ini udah dikirim apa belum sih? Kok lama banget? Gitu. Jadi all the time kamu nanyain terus, itu malah yang ada gak akan jadi dikirim ke kamu barangnya. Seller akan mikir, nih orang ribet banget, udahlah gak usah aja, terus kamu jadi dapat bintang satu, kamu malah di-block. Gitu. Itu sama kejadiannya seperti how to universe works. Ketika kamu relax, ketika kamu santai, ketika kamu disini, kamu tahu kalau apa yang kamu mau itu lagi on the way ke kamu, itu beneran akan on the way ke kamu, bakal akan datang ke kamu. Tapi, kalau kamu masih menggenggamnya, kalau kamu masih kayak berharap terus sama apa yang kamu mau, kamu masih, gimana sih, kamu masih kayak gak ikhlas gitu loh, kamu masih belum mengempaskannya ke langit, malah kamu gak dapet di situ, karena that's not how universe works. Oke, bukan begitu caranya. Jadi, kamu pernah lah pasti, kamu berharap banget, kamu misalnya lagi interview kerja, terus kamu berharap banget pengen kerja di situ, malah gak dapet. Kamu pernah berharap sama mantan atau gebetan kamu, kamu berharap banget aku pengen jadiran sama dia, pengen balikan, tapi malah, no. Tapi ketika kamu iseng-iseng aja gitu ya, malah kamu dapet, pernah kan? Nah, seperti itu, how universe works. Nah, tools-nya kalian bisa pakai feeling of knowing. Maksudnya apa tuh, Kak? Jadi, itu adalah perasaan tahu di dalam hati kalian. Kalian tahu kalau hal sesuatu itu akan datang ke hidup kalian. Kalian tahu kalau itu on the way ke kalian. Contohnya, kalian itu aku yakin seribu persen pasti pernah mengalami ini. Kalian pasti punya feeling of knowing. Jadi, kalian tahu kalau ulang tahun kalian itu bulan depan, misalnya gitu. Kalian tahu kalau besok pagi kalian bakal sarapan pakai roti. Kalian tahu kalau minggu depan kalian bakal datang ke gym. Kalian tahu kalau besok kalian bakal on the way ke kantor, naik mobil. Kayak gitu loh, guys. Kalian pasti pernah kan ngerasain itu, kayak feeling of knowing. Kalau itu akan kejadian. Kalian tahu kalau bentar lagi mau lebaran. Kalian tahu kalau bentar lagi tuh mau natal. Nah, kalian bisa pakai feeling of knowing untuk mewujudkan sesuatu. Misalkan kalian habis scripting tentang jodoh. Yaudah, pakai aja tools itu. Kalian tahu kalau the law of my life finally in here. Gue tahu. Tapi, suatu hari nanti entah kapan gue percaya itu akan terjadi. Kayak gitu. Jadi, I'm so happy and grateful that I'm here right now with the love of my life. Orangnya baik, wangi, cakep, bisa menerima kuapadanya. Kayak gitu loh. Jadi, kalian harus ada perasaan knowing di dalam hati kalian. Kalian tahu itu akan on the way ke kalian. Mau sama siapapun kalian saat ini, kalian lagi di mana, kalian harus enjoy the moment saat itu. Misalkan kalian lagi di tempat kerja, yaudah, kalian enjoy the moment aja. Kalian kerja, kalian ngobrol sama teman-teman kantor. Atau kalian lagi di rumah, kalian kumpul sama keluarga. Kalian nonton TV. Atau misalkan kalian lagi liburan, yaudah, enjoy the moment aja. Kalian foto-foto, nikmatin pemandangan. Misalnya kayak gitu. Jadi, kalian masih banyak yang nanya, itu susah banget caranya ngelupain apa yang udah kita set. Oke, apa yang udah kita mau. Itu susah. Enggak guys, sebenernya gak sulit. Ya itu, caranya adalah salah satunya kalian enjoy the moment. Misalkan, contoh nih ya. Kayak kalian udah scripting, pengen gebetan kalian itu nge-chat kalian gitu kan. Tapi kalau misalnya dikit-dikit kalian nge-chat HP, mana ya? Dia belum nge-chat. Terus nanti dua jam kemudian kalian nge-check lagi. Kayaknya bullshit deh, the law of station. Scripting kayaknya bullshit. Terus nanti nge-check lagi. Gak ada. Ya, gak kayak gitu cara kerjanya guys. Jadi, bener-bener kalian harus enjoy the moment. Kalian boleh nge-set. Tapi abis itu, kan forget it nih. Kalian lupain. Tapi, kalian juga enjoy the moment. Bener-bener sampai kamu tuh lupa kalau kamu pernah nge-set. Kamu pernah nulis kayak gitu. Ketika kamu ada di momen itu, BOOM! Datang ke kehidup kalian. It works like magic. Serius, aku gak bohong. Ketika kamu lagi enjoy the moment. Kamu gak nanya-nanya, mana ya? Kamu gak nge-check-nge-check, mana nih? Justru itu datang ke kamu. Tapi ketika kamu masih menggenggam, Kamu masih nanya-nanya terus, Kamu masih nge-check, masih mantengin ATM kamu nih. Kamu mau ngeliat rekening kamu berapa sekarang? No, it's not like that. It's not like that. Okay? So, kita manusia. Itu wajar banget kalau akan ada pikiran negatif. Karena setiap menitnya, setiap harinya, Kita pasti banyak banget feeling yang kejadian di hidup kita. Entah kita dimarahin bos, Atau kita dimarahin dosen, Atau kita berantem sama pacar, misal. Nah, itu gimana tuh kak nge-handlenya? Supaya kita tetap berpikiran happy dan positif. Caranya, misalkan nih, Tiba-tiba BOOM! Kita ada pikiran negatif, Atau kita lagi mood kita jelek. Ada pikiran negatif kayak, Ini kayaknya bullshit deh. Cepet-cepet kalian harus bilang gini ke diri kalian. No, it's not like that. That's not true. That's not true. That's not my reality. Selalu tanamkan di kepala kalian, Ketika ada negative feelings menghantam kalian, Nih ceritanya, Kalian harus cepet-cepet nge-set otak kalian, Maksa otak kalian untuk balik ke positif lagi. Meskipun sebenernya realitanya kalian lagi sedih. It's fine. It's normal. Tapi, Jangan lama-lama. Kalian harus cepet-cepet balik ke positif energy lagi. Kenapa? Kalau kalian kelamaan untuk sedih, Atau kalian kelamaan negatif, Yang ada, Apapun semua yang udah kalian set, BOOM! Akan gagal. Gitu. Sayang kan? Jadi, Kalian harus cepet-cepet nge-set, Kepikiran negatif lagi, Eh, Kepikiran positif lagi, Sorry. Kalian harus punya afirmasi kayak, No, That's not true. That's not true. That's not my reality. Reality gue ya, Itu. Seperti apa yang gue tulis. Contohnya kayak gitu. Nah, Ini aja yang bisa aku share sama kalian. Jangan lupa subscribe, Share ke teman-teman kalian, Dan, Thank you banget. I hope you guys like it. Jangan lupa komen juga, Karena, Aku berharap, Ini bisa merubah kalian. Karena, Jujur, The Law of Traition itu juga merubah hidup aku menjadi jauh lebih baik. Oke, See you guys! Bye guys!